Jika kalian ingin hidup kalian berubah lebih baik, maka pilihannya sudah jelas. Sekarang kalian dukung gerakan perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Dan nanti kalian pastikan untuk memilih Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Mau masuk surga ya pilih Anies. Siapa bilang kalau milih Ganjar masuk neraka? Siapa bilang kalau milih Prabowo masuk neraka? Dan siapa bilang yang memilih Anies masuk surga? Gak ada. Dari dulu kalau namanya Anies itu gak pernah bisa dipegang. Dia selalu bohong. Orang bayar alat-alat sekolah aja kelebihan terus. Dituduh korupsi gak mau. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan. Seperti kemarin yang di Demo Warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasian masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu gak dipikirin. Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang. Perubahan-perubahan. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut, dirubah ke lubang-lubang sumur. Halo, Assalamualaikum. Mau masuk surga ya pilih Anis. Tapi terlihat dari tulisannya, orang ini tidak mendukung siapapun. Dia tidak mendukung Anis, Prabowo ataupun Ganjar. Dia hanya ingin mengacaukan perpolitikan dunia maya kita. Kenapa sih dia sanggup berbuat begitu? Karena dia adalah manusia yang banyak dosa. Sama seperti kita. Kita pun banyak dosa. Semua yang di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini tidak sempurna. Mempunyai kesalahan dan mempunyai dosa masing-masing. Siapa bilang kalau milih Ganjar masuk neraka? Siapa bilang kalau milih Prabowo masuk neraka? Dan siapa bilang yang memilih Anis masuk surga? Tidak ada. Mau milih siapapun bebas. Milih Ganjar, milih Prabowo, milih Anis. Tidak ada yang masuk neraka ataupun surga. Yang menentukan masuk surga dan neraka itu adalah amal ibadah kita. Siapapun Anda kalau ingin mengacaukan perpolitikan dunia maya ini, Anda sudah salah berurusan dengan orang. Kalaupun betul Anda pendukung Anis, berarti Anda sudah banyak berbuat dosa, sudah menjerumuskan orang banyak. Sangat berat dosanya. Kalau Anda betul-betul pendukung Anis, Anda sudah salah besar menulis perkataan seperti itu. Siapa sih Anis? Sama seperti kita. Sama seperti saya. Anis sama seperti kita mempunyai banyak dosa dan kesalahan. Siapa bilang Anis sempurna? Anis tidak sempurna. Sama seperti kita semua ya. Mempunyai kesalahan, mempunyai track record yang tidak baik. Masih ingat lagi 2017, Anis Baswedan memecah belah Jakarta, membuat kacau balau Jakarta. Ingat, kami tidak bisa lupa apa perbuatannya. Ketika masyarakat Jakarta sedang kacau, Anis Baswedan tersenyum, menjadi penonton. Pendukung-pendukungnya bersukaria, bergembira. Bagi siapa saja yang mengingat pemilihan gubernur 2017, dan ketika ada di saat waktu itu di Jakarta, pasti mereka akan merasa mengerikan. Merasa trauma, sebab sangat mencekam. Ketika banyak masyarakat diintimidasi, ketika banyak masyarakat diancam. Ingat ya. Kemana saat itu Anis Baswedan? Anis Baswedan hanya menjadi penonton yang baik. Oke. Menyaksikan huru hara yang diciptakan. Anis Baswedan sudah mengkhianati perjuangan kakeknya. Kakek Anis Baswedan adalah seorang pahlawan nasional yang baru dinobatkan 2018 lalu. Kakek Anis Baswedan sudah berhasil menyatukan orang-orang Arab yang ada di Indonesia dan menyetujui kemerdekaan Indonesia. Tetapi di sini Anis Baswedan sudah berhasil memecah belah semua masyarakat. Baik pribumi ataupun bukan pribumi. Anis Baswedan berhasil mengkhianati perjuangan kakeknya sendiri. Oke. Jadi dari itu kita harus pintar-pintar menilai orangnya untuk menjadi calon pemimpin di Indonesia ini. Saya tetap menolak Cak Imin dan Anis Baswedan dan saya tetap akan mendukung Ganjar Pranowo. Oke. Tidak bisa dibantah Ganjar Pranowo memang yang terbaik untuk saat ini. Ya walau tanpa dukungan dari Bapak Jokowi tetap saya pilih Ganjar Pranowo dan tetap mendukung Bapak Jokowi. Oke. Dari dulu kalau namanya Anis itu gak pernah bisa dipegang. Dia selalu bohong. Orang bayar alat-alat sekolah aja kelebihan terus. Dituduh korupsi gak mau. Ada dua tipikal manusia yang paling ngeyel dan paling susah dikasih tahu. Bahkan Fir'aun pun tepok jidat. Lihat kelakuan dua tipikal manusia ini. Yang pertama pemain judi slot. Yang kedua adalah orang yang fanatik terhadap politik. Pemain judi slot udah tahu itu sistem slotnya ada sistem algoritma. Diatur menang dan kalah. Dan Bandar gak mungkin mau rugi. Pasti dia akan atur tuh algoritmanya lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Tapi si pemain judi slot masih aja denial berharap dia akan selalu menang dan tidak pernah mau lepas dari judinya. Yang kedua orang yang fanatik terhadap politik udah tahu jelas-jelas jagoannya itu kutu loncat. Loncat sana loncat sini ya kan. Mereka itu tidak pernah memperjuangkan idealisme. Yang mereka perjuangkan itu hanyalah bisnis, kepentingan, untung dan rugi. Kalau jagoan kalian menang menjadi presiden, hidup kalian ya begitu-begitu aja. Kan konyol. Kalian sampai menghujat sana, menghujat sini. Demi belain jagoan kalian. Nyebar hoak sana, nyebar hoak sini. Demi jagoan sekalian. Padahal jagoan kalian kenal aja, nama kalian kagak. Jagoan kalian menang menjadi presiden, hidup kalian ya begitu-begitu aja. Halo Bang, izin Bang. Saya nggak akan mengomentari masalah Judi Slot. Tapi yang saya komentari adalah pernyataan Abang tentang politik fanatik. Ya Bang. Saya pendukungnya Pak Anies. Kenapa? Beliau insya Allah, saya yakin betul. Beliau akan selalu mengenang rakyatnya. Mengenang bangsanya sendiri. Sudah dibuktikan selama 5 tahun ketika beliau memerintah DKI Jakarta. Kata Abang adalah, siapapun presidennya, dia nggak akan mengenal kita. Siapapun presidennya, hidup lo begitu-begitu aja. Bagi saya, saya yakin betul dengan prinsipnya Pak Anies. Dengan ide gagasannya yang ditawarkan adalah perubahan untuk perbaikan. Insya Allah, di tahun 2024, Pak Anies jadi presiden. Maka semua tatanan aturan sistem akan diganti dengan yang lebih baik dan tentunya untuk bangsa Indonesia. Demi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat, dihormati oleh bangsa lain. Terima kasih. Kalian semua sekarang merasakan, kalau hidup kalian susah. Dan kini, kalian bergantung kepada Anies Baswedan. Agar dia bisa merubah hidup kalian menjadi lebih baik. Hah, yang kalian semua lakukan adalah salah besar. Kalau kalian mau hidup lebih baik, jangan bergantung kepada partai politik. Jangan hanya bergantung kepada Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan seorang diri, tidak akan bisa mengubah nasib bangsa ini. Yang bisa mengubah nasib bangsa ini adalah kita sendiri. Karena kita, rakyat, adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Anies Baswedan hanya agen perubahan. Tapi pelaku perubahan itu adalah kita sendiri. Anies hanya bisa menyediakan program dan kebijakannya. Tapi tetap, kita sendiri yang harus berusaha menentukan dan mengubah nasib bangsa ini ke depannya. Kita yang bisa menentukan nasib anak cucu kita ke depannya nanti. Apakah kalian mau agar anak cucu kalian tidak lagi terlilit hutang asing dari sejak mereka lahir? Apakah kalian mau pendidikan yang berkualitas merata dan dengan biaya terjangkau? Atau bahkan gratis? Apakah kalian mau lapangan pekerjaan yang tersedia tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga merata di desa? Apakah kalian mau fasilitas kesehatan yang baik, merata di mana-mana, dan juga gratis? Kalau kalian menginginkan Indonesia yang seperti itu di tahun 2024, maka jangan hanya diam saja. Ayo, berusaha. Ayo, berusaha. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendukung gerakan perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan. Caranya adalah dengan pergi ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 nanti dan pastikan untuk mencoblos Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena hanya Anies Baswedan seorang capres yang menjanjikan hal-hal tadi. Sedangkan yang lain hanya menjanjikan keberlanjutan. Dan keberlanjutan artinya adalah meneruskan apa yang sudah terjadi sekarang. Dan apakah kalian mau melanjutkan hidup terus seperti sekarang ini? Jika ada yang menjawab mau tetap melanjutkan hidup seperti saat ini, maka mereka pastilah hanya segelintir orang-orang kaya raya, yang hidup jauh dari kenyataan kesulitan hidup yang ini dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Apa buktinya sebagian besar rakyat Indonesia itu hidupnya susah? Buktinya, lihat saja mana yang antriannya panjang, BBM bersubsidi atau Pertamax. Lihat saja jumlah orang yang terjerat hutang pinjol, makin banyak atau semakin sedikit. Tanya diri kalian sendiri, harga sembako turun atau melonjak naik. Lihat tetangga kalian, lebih banyak yang naik gajinya atau yang di PHK. Tidak usah repot dihitung pakai statistik, cukup lihat kenyataan, dan gunakan hati nurani kalian untuk menjawab. Jadi, apakah kalian masih mau hidup seperti saat ini? Apakah kalian semua mau kesusahan kalian untuk terus berlanjut minimal 5 tahun mendatang? Jika tidak, jika kalian ingin hidup kalian berubah lebih baik, maka pilihannya sudah jelas. Sekarang, kalian dukung gerakan perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Dan nanti, kalian pastikan untuk memilih Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Salam semangat antitesa 24. Selamat menikmati. Selamat menikmati.